Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Hari ini pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan launching paksim COVID-19 bertempat di rumah sakit daerah rumah sakit pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Iberapuri Ya, bagaimana Anda saksikan di belakang saya ini dari medis dari rumah, dari dinas kesihatan dan rumah sakit daerah rumah sakit besar, sudah siap bersiapkan sejumlah vaksin dan tadi sudah dilakukan semacam tes, namun beberapa diantaranya, terutama Bupati Aceh Besar disini muatiali tidak dapat melakukan apa namanya vaksin oleh COVID karena tensi darah tinggi ini adalah Pak Sekang, Bupati Sekang, Bupati Aceh Besar sudah tes darah tadi Bupati sudah gagal karena darah berdasarkan hasil tes sampai 180 kemudian dan Kepala Bupati Aceh Besar Ibu Ramawati juga gagal karena berdasarkan hasil tes darahnya tinggi sampai 150 kita tunggu Bapak Sekang kita sudah bisa melakukan vaksin COVID-19 belakang saya ini adalah Kepala OPD atau Kestakor BP sebetulnya Bupati Sekda siap divaksin siap divaksin tensi darahnya tinggi jadi Bapak Ibu yang dokter yang akan siap divaksin siap 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 Alhamdulillah Pak Sekda tadi sudah tes Pak ya iya kita sudah tes berapa tadi darah Pak darah tadi kalau yang normal biasa saya 120 tapi setelah di-screening tadi ternyata sudah naik jadi 160 nanti tidak bisa disuntik kenapa ini ada berdebar-debar bukan takut tapi saya lebih semangat kita sudah sini memang mendaftar kita sudah mendaftar kita datang sini memang untuk kita vaksin tapi ternyata kondisi tubuhnya memang yang tidak memungkinkan ini sudah tiga orang Pak Opatih gagal Pak Sekda ya Pak ya baik terima kasih Pak Sekda ini kesan kurkes kurkes masih belakang tes Pak Opatih gagal tadi Pak tidak gagal harus ditunda sementara minum obat nanti sudah bisa vaksin berapa tensi yang pertama 170 kemudian naik di tensi kedua jadi 180 yang mudah-mudahan nanti setelah minum obat bisa turun dan bisa divaksin baik terima kasih Pak Opatih ya itulah hadiah tadi bincang-bincang dengan beberapa penyabat di Kabupaten Jepsar Pak Opatih sudah menyatakan dia akan berupaya agar bisa divaksin dengan cara meminum obat dan saat ini dianda saksikan sejumlah penyabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Jepsar termasuk dari Pores dari Pores Jepsar dan juga dari Kejari dan melakukan tes darat panggilanur malahkan setelah dilakukan vaksin namun sampai dengan saat ini belum ada yang sudah siap divaksin karena rata-rata darahnya tinggi selamat menikmati